hai 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 action week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan sedikit melakukan review kembali ya jadi ini kemarin kemarin sudah saya buatkan videonya konversi dari gel blaster dia serinya adalah Maxim Defense PDX ya Maxim Defense produknya Jinji seperti yang saya sampaikan sebelumnya ini materialnya adalah nilon padat ya jadi terasa solid dan kokoh kemarin kita sudah lihat bersama ini saya konversi menjadi AEG dengan Gearbox yang sebelumnya sudah saya upgrade di angka fps-nya dalam 440-an dengan barel pendek kali ini kita akan coba ganti dengan barel yang lebih panjang ini kemarin saya ukur selisihnya sekitar 20 Hai eh panjangnya sekitar 27 jadi selisihnya sekitar 7 cm dari barel yang sebelumnya nanti kita lihat dengan penambahan sekitar 7 cm fps-nya naik berapa persen ya atau berapa fps dari 440-nya nanti kita lihat setelah ini baik jadi yang pertama kita akan buka dulu oh ya untuk kali ini saya menampilkan short mark kapasitas 70 ya 70 bp karena disesuaikan disesuaikan dengan model unitnya yang compact saya carikan magazin yang pendek ada plus-minusnya ya plusnya ya dia lebih pendek lebih bagus cocok dengan unitnya minusnya ya kapasitasnya lebih sedikit dan dia membutuhkan apa namanya PP loader kalau manual bisa cuman akan sedikit lebih lama kalau proses pengisian PP nya manual baik kita akan disassembly selanjutnya kita akan tarik eh apa ini namanya inner barrel nya sip jadi ini inner barrel yang terpasang kita coba bandingkan ya jadi kurang lebih ada di sini nah ini selisihnya kurang lebih 7 cm nanti kita lihat seberapa signifikan kenaikan fpsnya dari 440 maksimum sampai di berapa kalau bisa sampai di 500 super berarti selamat menikmati baik ah saya baru dapat unit baru maraknya adalah Jun cund belum saya trial ya nanti akan kita coba seperti apa unitnya barangkali lebih bagus secara konstruksi saya lihat ada sedikit keunggulan dibandingkan jing ji ini tapi secara umum apa namanya kekuatannya sepertinya lebih kuat ini jadi materialnya lebih bagus jing ji ini oke ini rada ketat ya harus saya paksa kenapa karena disini saya taruh eh kayak spacer plastik di ujung barrel supaya dia bisa kita steady nah seperti ini kita akan ganti jadi tujuannya biar ini nggak goyang dan center ada di tengah nah disini saya tambahkan spacer dari eh apa namanya dari plastiknya kita pasang kompensator saja untuk menutup kelebihan inner barrelnya nah jadi nanti unit ini bisa dipesan dengan dua opsi ya bisa dengan laras pendeknya fps up to 440 atau dengan eh ini apa namanya laras panjangnya eh saya sekalian pakai tracer aja biar bisa kita tes fps nya ya kemudian tidak ada kendala nanti kita akan lihat seperti apa perbedaannya jadi untuk saat ini sampai dengan saat ini saya baru coba tes tes saja belum masuk ke gameplay ya jadi kemarin pengetesannya ya seputaran tes fps fungsi dan tes beberapa kali eh saya pakai main tapi nggak sampai beneran main gameplaynya oke oke kita akan masuk dulu sip oke sudah terpasang kita akan isi dulu seperti biasa saya pakai BB 0.2 ya merk CYC sejauh ini sih yang paling ekonomis dan oke menurut saya ini oke menurut saya ini oke cukup dulu sementara kemudian kita hubungkan tracernya dengan eh apa namanya smartphone ya seperti ini seperti ini kemudian kita pasang yang baterainya saya pakai baterai 11.1 on box 1200 mAh oke oke nah kalau pakai baterai ini karena dia ngopres ya jadi harus disusun sedapnya sedemikian rupa biar kapelnya rapi kalau bisa dicarikan baterai yang lebih pendek sehingga eh bisa masuk ke buffer tube oke baik kita akan tes fps ya bismillah tembakan pertama 510 505 saya zoom dulu biar kelihatan saya zoom dulu biar kelihatan oke kita coba oh sampai 10 ya nanti baru kita tes auto 90 oke sekarang kita akan tes auto beberapa rps-nya baik eh naiknya lumayan ya jadi dia dia up to-nya adalah 515 seperti ini terlihat ya average-nya 511 terendahnya 502 dengan eh maksimum rps-nya adalah 12.9 round per second oke seperti itu kemudian kita kembali zoom out lagi ini dia unitnya jadi ketika dia sudah di set menggunakan barel yang panjang jadinya seperti ini oke nah opsinya jika nanti pakai eh order-nya adalah barel panjang maka akan saya kirim dengan konfigurasi seperti ini dummy pole oke ini dia jingji maksim defense maksim defense pdx save baik terima kasih kalau suka silahkan di like kalau tidak suka unlike atau dislike juga boleh kemudian kritik dan saran silahkan eh sampaikan di kolom komentar ya kalau untuk pemesanan nanti saya cantumkan link pemesanan di kolom deskripsi ini bonus ya tergantung hasil negosiasinya nanti baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih kita berjumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cut cut